Salam jumpa saudara dan saudari kuterkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari ada umat yang pernah bertanya demikian. Bagaimana dengan asap hitam dan asap putih pada saat pemilihan paus? Apakah asap hitam dan asap putih itu disengaja atau muncul dengan sendirinya karena karya roh kudus? Saudara dan saudari kuterkasih. Maka pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat poin penting ini. Saudara-saudari asap hitam dan asap putih itu keluar atau ada hanya di dalam kongklav. Apa itu kongklav? Kongklav adalah pertemuan untuk memilih paus yang baru. Jadi saudara-saudari kongklav itu dapat diselenggarakan jika. Nah ini kita lihat situasinya. Misalnya paus terdahulu itu meninggal dunia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua misalnya paus terdahulu itu mengundurkan diri dari jabatan. Dan poin kedua ini jarang terjadi saudara-saudari. Ini merupakan situasi khusus. Nah kongklav itu biasa diselenggarakan. Itu terkait dengan paus terdahulu meninggal dunia. Tetapi ketika paus terdahulu pun mengundurkan diri. Maka kongklav pasti akan dilaksanakan. Karena jabatan atau posisi sebagai paus tidak ada lagi. Dan ketika situasi ini terjadi paus terdahulu meninggal. Atau paus terdahulu mengundurkan diri. Maka situasi ini disebut dengan takta lowong. Nah saudara-saudari ku terkasih. Ketika takta lowong terjadi. Maka Dewan Fatikan akan mengundang para kardinal. Yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Untuk hadir di Fatikan. Untuk apa? Untuk mengikuti kongklav. Atau pertemuan memilih paus yang baru. Jadi para kardinal yang tinggal di berbagai negara. Di berbagai penjuru dunia. Akan hadir di Fatikan. Untuk mengikuti kongklav. Jadi hanya para kardinal saudara-saudari ya. Kita tidak. Dan para kardinal ini pun bukan semuanya ikut. Tetapi sudah dibatasi atau ada aturan main yang mengaturnya. Yakni salah satu syaratnya adalah. Yang usia 80 tahun ke atas. Itu tidak lagi diikutkan sebagai peserta kongklav. Sementara yang berusia di bawah 80 tahun. Itulah yang berhak mengikuti kongklav. Dan para kardinal ini punya dua keistimewaan. Kenapa? Karena dirinya berhak dipilih menjadi paus. Dan juga dirinya berhak memilih paus. Atau ikut dalam pemilihan paus yang baru. Nah saudara-saudari ku terkasih. Kembali kepada asap hitam dan asap putih tadi. Asap hitam ini mau menunjukkan kepada kita bahwa paus yang baru belum terpilih. Kita buat contoh. Misalnya ada enam kandidat paus yang baru. Dalam proses atau dalam kongklav itu. Kongklav itu bisa diselenggarakan selama beberapa hari. Selama paus belum terpilih maka kongklav masih terus diselenggarakan. Misalnya dari enam kandidat. Kita buatlah dalam kongklav itu ada enam kandidat paus. Yang maju dalam pemilihan itu. Maka misalnya dalam pemilihan putaran pertama. Paus baru belum terpilih. Kenapa? Karena lima orang. Lima orang kandidat memperoleh suara terbanyak. Dan satu orang kandidat. Atau satu kandidat dengan suara paling sedikit. Maka yang suara paling sedikit otomatis gugur. Dan ketika situasi ini terjadi. Ini berarti paus yang baru belum terpilih. Maka pada saat ini akan dibakar. Jat yang sudah dikondisikan. Akan mengeluarkan asap berwarna hitam. Maka kita lihat asap berwarna hitam. Akan menggubung atau mengepul di cerobong asap. Di atas ruangan pertemuan itu. Nah selanjutnya. Lima orang kandidat ini akan maju dalam putaran kedua. Dalam putaran kedua ini. Misalnya ada empat kandidat memperoleh suara paling banyak. Dan satu kandidat memperoleh suara paling sedikit. Maka yang sedikit itu gugur. Dan yang empat lagi maju dalam proses berikutnya. Nah situasi ini kembali lagi dibakar jat. Yang sudah dikondisikan akan mengeluarkan asap berwarna hitam. Jadi saudara-saudari asap berwarna hitam ini bisa muncul sampai sekian kali. Bisa muncul sampai sekian kali. Selama paus baru belum terpilih. Maka kita akan melihat asap hitam membubung di cerobong asap itu. Nah saudara-saudari ku terkasih. Selanjutnya mengenai asap putih. Asap putih itu mau menunjukkan kepada kita bahwa paus yang baru sudah terpilih. Jadi asap putih itu hanya muncul satu kali. Sementara asap hitam itu bisa muncul sampai beberapa kali. Nah ketika paus yang baru telah terpilih. Dibakar jat yang sudah dikondisikan akan mengeluarkan asap berwarna putih. Selang beberapa waktu kemudian paus yang baru akan tampil di balkon. Menyapa umat di seluruh dunia. Termasuk juga umat yang sudah lama menunggu di halaman Santo Petrus. Sekaligus memberi berkat kepada umat dan dunia. Demikianlah saudara-saudari ku terkasih sedikit informasi tentang asap hitam dan asap putih dalam kongklav. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.